Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, jika Sobatku sering menyantap tanaman atau sayuran ini maka sebenarnya inilah asupan yang diberikan untuk tubuh Sobatku selama ini. Pak Choy atau Bok Choy yang dalam bahasa latin Brasica Rapa, banyak juga orang yang menyebutnya sawi sendok ini merupakan kelompok Pekinensis, suku sawi sawian atau Brasica Seae. Dikenal sebagai sayuran olahan dalam masakan Tionghoa karena itu disebut juga sawi Cina. Pak Choy akan tumbuh baik pada tempat-tempat sejuk dengan pencahayaan sinar matahari. Sehingga di Indonesia ditanam di dataran tinggi. Tetapi dengan perlakuan khusus, Pak Choy juga dapat tumbuh di dataran rendah seperti di depan rumah saya ini. Dan seperti kebanyakan jenis sayuran, Pak Choy adalah bahan makanan rendah kalori yang kaya akan kandungan gizi serta nutrisi. Dalam daun dan batang daun Pak Choy terdapat protein, karbohidrat, serat, kalium, vitamin A, vitamin C, kalsium, vitamin B6, magnesium dan zat besi. Karena itulah, Pak Choy menempati peringkat ke-6 pada kategori buah dan sayuran padat gizi berdasarkan agrega T Nutrient Density Index atau Andi, seperti dilansir dari Medical News Today. Semua kandungan nilai gizi pada Pak Choy kami tampilkan di layar, karena kandungan nutrisi itulah yang akan ditransfer ke tubuh saat sobatku menyantap sayuran ini. Indeks tersebut tidak hanya menilai makanan berdasarkan kandungan vitamin dan mineralnya saja, tetapi juga dari kandungan fitokimia atau sejenis antioksidan. Ini artinya, nutrisi dan antioksidan di dalam Pak Choy sudah tidak diragukan lagi. Bagi sobatku yang sedang diet, Pak Choy bisa jadi pilihan yang tepat. Pasalnya, setiap satu cangkir atau setara dengan 70 gram Pak Choy hanya mengandung 9 kalori. Ini artinya, Pak Choy mengandung rendah kalori sehingga dapat membantu menjaga berat badan sobatku tetap stabil. Dilihat dari kandungan gizinya, Pak Choy mengandung tinggi vitamin A dan vitamin C. Kedua jenis vitamin ini berperan penting sebagai antioksidan dalam tubuh. Fungsi antioksidan itu sendiri adalah untuk melindungi sel-sel tubuh tetap sehat dan mencegah terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Sementara berdasarkan kandungan tersebut mengkonsumsi Pak Choy dapat memberi manfaat bagi tubuh di antaranya. 1. Kandungan kaliumnya mengurangi tekanan darah dan risiko penyakit jantung. Pak Choy dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung karena mengandung folat dan vitamin B6. Nutrisi ini membantu menghilangkan homocysteine dari darah. Terlalu banyak homocysteine dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko masalah jantung. Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi sayuran berdaun hijau dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 2. Menjaga kesehatan mata Berbicara tentang kesehatan mata, sayuran pertama yang banyak orang pikirkan adalah wortel. Wortel kaya akan beta-karoten yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mata seiring bertambahnya usia dan dapat membantu menurunkan risiko penyakit mata terkait usia. Nah, Pak Choy juga mengandung vitamin A dan beta-karoten. Satu porsi Pak Choy mengandung lebih dari setengah asupan vitamin A harian yang direkomendasikan. 3. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Selenium pada Pak Choy dapat membantu berkontribusi pada sistem kekebalan tubuh yang sehat, memungkinkan tubuh untuk lebih efektif melawan bakteri dan virus berbahaya. 4. Menyehatkan saluran pencernaan Pak Choy juga merupakan sumber serat, sehingga baik untuk kesehatan sistem pencernaan sobatku. Sayuran rendah karbohidrat ini dapat meredakan gejala nyeri perut, diare, dan sembelit pada penderita Irritable Bowel Syndrome atau IBS dan penyakit Crohn. 5. Meningkatkan kesehatan tulang Pak Choy juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi karena mengandung zat besi, kalsium, fosfor, magnesium, dan vitamin K. Sayuran ini juga bisa menjadi pilihan sumber kalsium nabati, jika sobatku tidak bisa mengonsumsi produk susu hewani, seperti pada penderita intoleransi laktosa. Masih banyak manfaat dari Pak Choy ini selain yang sudah disebutkan tadi. Kandungan nutrisi yang lengkap membuat sayuran ini cocok dikonsumsi sehari-hari. Beragam vitamin dan mineral yang ada di dalam Pak Choy alias sawi sendok ini dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah adanya infeksi. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu buat sobatku dimanapun berada.